Sidang perdana kasus pengadaan KTP Elektronik berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kamis Yang. Berlangsung sitar 2,5 jam, jaksa penuntut umum dari KPK bacakan 121 halaman dakwaan terhadap dua terdakwa, yakni Irman dan Sugiharto. Dalam dakwaan, kedua terdakwa disebut berperan dalam bagi-bagi komisi sebesar Rp365 miliar kepada pejabat kemendagri. Terdakwa Irman merupakan mantan Dirjen Dukcapil kemendagri. Irman didakwa terima Rp2,3 miliar, Rp877.700, serta Rp6.000 Singapura. Sedangkan Sugiharto adalah mantan Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan Dirjen Dukcapil kemendagri. Ia didakwa menerima uang sebanyak Rp3.473.830 AS. Tak ajukan eksepsi, kedua terdakwa menerima dakwaan dan tak akan ajukan keberatan atau eksepsi. Sidang berakhir sekitar pukul 2 siang. Eksepsi itu secara teori lebih kepada kesalahan-kesalahan yang sifatnya formil sebenarnya. Dan teman-teman KPK terutama teman-teman jaksa di KPK ini kan sudah ratusan kali saya kira membuat dakwaan-dakwaan dan sudah di luar kepala saya kira. Yang menjadi sorotan itu dari terdakwa maupun kami selaku penasihat hukum itu hanya soal mengenai fakta-fakta. Selanjutnya, dengan alasan untuk efektivitas, kedua terdakwa ajukan permohonan sidang berlangsung 2 kali seminggu. Namun Majelis Hakim masih mempertimbangkan. Di ruang sidang Kusuma Atmaja I inilah nantinya sidang kedua kasus proyek pengadaan KTP Elektronik akan kembali digelar pada Kamis 16 Maret 2017. Dalam sidang pertama tadi sudah diputuskan akan ada 131 orang saksi yang dihadirkan dalam seluruh rangkaian persidangan. Namun pada sidang kedua akan dihadirkan setidaknya 10 saksi oleh jaksa penuntut umum. Dalam skandal proyek pengadaan KTP Elektronik, terdakwa Irma dan Sugiharto berperan mengarahkan lelang untuk memenangkan perusahaan tertentu. Skandal melibatkan banyak pihak lainnya. Dalam kasus ini kerugian negara mencapai sedikitnya 2,3 triliun rupiah. Maivri Syari, Edithia Wahyu melaporkan untuk NET.